Aiman Wicaksono bakal menempuh jalur pra-peradilan terkait penyitaan handphone miliknya dalam penanganan kasus tudingan polisi tidak netral dalam Pilpres 2024. Vincenzius Mandrova, selaku wadir eksekutif hukum tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud menyebut pihaknya berencana mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Hal ini diungkapkan Vincenzius kepada wartawan Kamis 1 Februari 2024. Menai rencana pengajuan pra-peradilan itu gimana? Iya, kita rencana akan mengajukan pra-peradilan minggu depan ya. Kita akan daftarkan di pengadilan untuk keadaan masalah. Soal penyitaan HP tadi? Tentu, tentu. Soal penyitaan berkaitan dengan penyitaan. Untuk termohonnya? Termohonnya? Rencananya ke penyidik atau ke DIR Prinsusnya sendiri? Termohonnya itu Kapolri Cekyu Kapolnya Mitul Jaya. Itu bukannya izin memastikan, bukannya sampai saat ini Mas Aiman ini statusnya masih sebagai saksi ya? Betul, masih saksi. Berarti pra-peradilan itu untuk memukuskan penyitaan. Ini saktidanya penyitaan itu. Memang ini kan yang kita sayangkan sebetulnya ya. Seharusnya ini tidak lazim, sangat tidak lazim. Ada penyitaan atau upaya persen yang dilakukan oleh penyidi dalam status saat lapor itu masih saksi. Ini yang benar-benar kita sayangkan. Saudara Aiman ini belum memiliki rekam jejak seorang pelaku tindak pidana gitu. Belum memiliki rekam jejak sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Jadi ini yang kita sangat sayangkan. Bahkan sebagai profesi wartawan 22 tahun, sepengetahuan saya sekalipun saya dilaporkan ke Dewan Fers, tidak pernah. Dilaporkan ke Polisi, pernah 2017. Tapi itu pun ya kasus yang saya juga tidak tahu. Intinya bahwa dari sisi profesi jurnalisme, yang dimana 22 tahun saya mayoritas, berada pada lingkungan-liputan di kepolisian, dan juga bidang hukum, tentu ya saya punya informasi penting, punya banyak teman dari lingkungan-lingkungan tersebut. Termasuk juga teman-teman di kepolisian. Dan itu sebuah hal yang wajar, teman-teman kan juga. Nah, hal seperti ini yang kemudian harus saya jaga, dengan menggunakan hak tolak saya, untuk tidak menyampaikan siapa narasumber saya, yang merupakan anggota polisi. Itu yang akan saya jaga sampai kapanpun, dengan resipu apapun. Tambahan Mas, berarti ini proses pengaduan di Propang ini sudah tahap-tahap ini berarti? Yang hari ini? Baru pendak sekarang atau tidak? Ya, kita sudah menerima tanda terima pengaduan. Sudah ada. Apa boleh diperlihatkan ini tanda terimanya? Apa ada bukti atau dokumen yang dibawa dalam pengaduan ini? Ini tanda terimanya ya? Jadi, upaya-upaya yang kita lakukan termasuk di Propang, sebelumnya adalah di komponans, di embusmen, dan hari ini di Propang. Ini kita bersama sejujurnya, bukan lapor-melaporkan, tapi menjaga bagian dari menjaga untuk menjaga citra dari Kapolria. Jadi, ini bukan soal lapor-melaporkan. Jadi, ini sebagai bentuk kita juga merawat dan menjaga, mengawal tentang profesionalitas di Kernal Polri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya, kami mau menulang kembali, mempertanyakan kembali, salah satunya adalah bahwa ada surat telegram dari Kapolri, karena status Mas Aiman ini masih juga sebagai caleg. Ada surat telegram Kapolri itu menyebutkan bahwa bagi caleg ataupun peserta pemilu yang mungkin terindikasi melanggar pidana, juga melanggar pidana, itu harus ditunda dalam proses pidana. Salah satu contoh adalah mantan ketua Gerindra di Jawa Tengah itu sudah ditunda prosesnya secara, karena dia melanggar, ada dugaan pelanggaran pidana begitu. Dan dia ditunda. Nah, ini yang menjadi satu persoalan, kenapa Mas Aiman ini masih diproses secara hukum itu. Nah, ini yang kita pertanyakan, jangan sampai ada dugaan atau kejangkauan-kejangkauan yang dilakukan dalam proses penyidikan ini, sehingga kita memohon kepada Kapolri untuk memberikan atensi dan dihujud terhadap kasus ini. Jadi, ini salah satu tujuan kita datang ke Propam, itu adalah memberikan satu catatan terhadap kasus Aiman ini, karena ada beberapa kasus yang sudah ditunda atau dikesampingkan dengan berhubungan dengan status Mas Aiman ini. Oke, terima kasih ya.